Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, balik lagi di channel saya Imam Arifin Dan pemirsa semuanya, pada video kali ini Kami kedatangan sebuah unit Mitsubishi Kuda Diesel ya, bermesin 2500cc Ini dia Tapi kondisinya masih apa adanya Dan pada video kali ini akan saya tunjukkan Bagaimana kondisi mobil sebelum direstorasi Dan kondisi mobil setelah direstorasi Nah, seperti apa detailnya? Tonton video ini sampai selesai Karena video ini adalah video before dan after Yang pastinya sangat menarik Terima kasih telah menonton! Oke, jadi beginilah kondisi dari Mitsubishi Kuda Diesel ya Bermesin 2500cc Nah, ini saya tunjukkan ya pemirsa tampilannya Nih, tampilan dari bagian depan Ini bumpernya aja Nggak rapi ya Kemudian Di bagian fender Di sini catnya lecet Ini vendernya juga Sama ya Over vendernya Ini sepertinya sudah direstorasi Tapi nggak rapi Restorasinya Cuma kalau untuk bagian kaca Ini masih original pemirsa Masih bagus ya Secara bahan Bahannya bagus Nah, kita cek sebelah kiri Ini dia Nah, tampilannya nggak banget Kemudian di bagian atas Seperti ini Jadi Untuk kerusakan-kerusakan Di bagian bodi Biasanya kami Benahi pemirsa Untuk bodinya Kalau nggak bagus Catnya nggak mulus Kami bikin mulus Nah, ini bagian bumper belakang Ini bumpernya juga lepas ya Kemudian ini penyok Jadi bagian eksterior Pasti kami benahi Kemudian Kita lanjut Ke bagian interior Nah, interior juga kami benahi Yang pasti kami salon Supaya bersih ya Bahkan Biasanya Joknya juga kami bongkar Apalagi mobil kondisi Seperti ini nih Nah, ini bagian Door trimnya ini sudah Di restorasi Tapi nggak rapi ya Pemirsa Oleh pemilik sebelumnya Ini tampilan dari dashboardnya Seperti ini Dashboardnya justru masih bagus Masih utuh Untuk joknya ini Tiga baris Menghadap ke depan semuanya Nah, untuk sarung joknya Ini sudah sobek-sobek Ini pastinya kami lepas ya Karena kondisinya nggak bagus Untuk AC-nya double blower Untuk plafonnya ini juga Agak menghitam ya Nah, tampilannya seperti ini Ini nanti mobil kita benahi Interiornya kita bersihkan Kita cuci Kita salon Supaya Pembelinya senang Nah, selanjutnya kita cek bagian bagasi Pemirsa Bagian Kap mesin maksud saya Jadi, eksterior Interior Kemudian bagian kap mesin Nah, bagian kap mesin ini Ini pastinya bagian dapur pacu ya Yang kita cek Kemudian kami Bereskan Kalau ada kendala Jadi, terutama bagian mesin Itu kami cek Supaya mesin dalam kondisi sehat Berkaitan juga dengan oli mesin Kalau oli mesinnya Sudah nggak bagus Pasti kami ganti Kalau masih bagus Dan jumlahnya kurang Itu kami tambahi Tapi Kalau kondisinya masih bagus Nggak kami ganti Kemudian timing belt Dan juga Belt-belt yang lain Itu juga kami cek ya Pemirsa Jadi, kalau kondisinya bagus Nggak kami ganti Kalau sudah nggak layak Nggak bagus Pasti kami ganti Nah Kalau ini Nanti akan masuk ke bagian bengkel juga Untuk cek bagian mesin secara keseluruhan Nah, bagian mesin nanti juga termasuk Dengan bagian kelistrikan Bagian AC ya Pemirsa Itu nanti kami cek Secara keseluruhan Mesin Kelistrikan AC Kaki-kaki juga Nah, untuk kaki-kaki Kami punya bengkel mitra Yang khusus Membenahi bagian kaki-kaki Jadi, mobil itu kami cek Kalau kaki-kakinya kurang enak Langsung kami bawa ke bengkel kaki-kaki Jadi, mobil-mobil di tempat kami Sudah Mengikuti SOP yang kami bikin Jadi, SOP Pengecekan dan pembenahan Bagian body Eksterior Interior Mesin Kelistrikan Kaki-kaki Dan juga AC Kalau mobil ada AC-nya Pasti AC-nya kami bikin dingin Kecuali Jika ada kendala Tapi, kalau nggak ada kendala Insya Allah AC-nya kami Benahi Atau kami bikin dingin Kalau nggak dingin Nah, seperti apa Kondisi mobil Setelah di restorasi Pastikan tonton video ini Sampai selesai Ini dia Kuda diesel bermesin 2500cc Sudah Hampir Selesai ya Ini saya ngambil video Tanggal 24 Juni 2024 Nah, tampilannya seperti ini Pemirsa Oke, kita cek ya Seperti apa detailnya Ini dia Kuda diesel bermesin 2500cc Sudah menjadi Kuda diesel yang ganteng Dan juga gagah Tampilannya keren Dan juga kincelong ya Pemirsa Yuk, kita lihat Detailnya seperti apa Nah, ini bagian Depan ya Bagian bumper ini Menjadi sebagus ini Headlampnya juga Kincelong banget Dan mobilnya Super rapi ya Jadi rapi banget Nah, kap mesinnya Juga bagus Catnya mulus Kincelong Insya Allah Mobil ini sudah Siap ya Walaupun belum 100% Karena masih ada Beberapa bagian Yang akan kita benahi Ini di sisi Sebelah kanan Nah, fendernya Ini sudah rapi banget Pemirsa Kalau kacanya Dari awal Memang seperti ini ya Bahannya bagus Mobil ini Nah, silahkan Diperhatikan Dan dibandingkan Dengan kondisi Sebelum Dibenahi Kita cek Interiornya Cuman mobil ini Interiornya Masih dalam Penyelesaian ya Pemirsa Ini nanti Untuk bagian Karpet dasar Kami bersihkan Kami bersihkan Interiornya ya Ini jognya Baru di service Jognya baru di service Baru kami benahi Yang pasti nanti Kondisinya bagus Nggak cuman Luarnya aja yang bagus Tapi dalamnya Nanti kondisinya juga bagus Nah, ini bagian Belakang Kita cek dulu Bagian atapnya Seperti apa Nah, ini dia Bagian atapnya Juga mulus ya Pemirsa Bagian atapnya Juga mulus Padahal sebelumnya Kondisinya Nggak banget Nah, cuman ini tinggal Di salon interior aja Eksteriornya Sudah kiclong Karena ini juga Sudah dipoles Tinggal dirapih-rapihin Dikit aja Dan mobil ini Akan siap Nah, ini tampilan Dari sisi kanan belakang Sebagus Dan serapi Ini ya Ini tampilan Dari sebelah kiri nih Ini kondisinya juga Bagus dan rapi Nah, sebelumnya Mobil ini Kondisinya Bener-bener Nggak terawat Setelah dibenahi Mobilnya Kondisinya Jadi bagus Dari segi bahan Mobil ini Memang kondisinya Bagus ya Cuman Nggak terawat aja Ini dia Dan video ini Diambil pada tanggal 24 Juni 2024 24 Terima kasih Terima kasih.